Setelah laga Liga Champion, kali ini kita kembali kelanjutan Liga Inggris Kali ini Newcastle United akan berhadapan dengan Manchester United Kick-off telah dilakukan oleh Newcastle United Masih mengasai bola Florenzi Saint-Maximin mampu melewati Shaw tapi tidak dengan Rashford Salah umpan pemain MU, Florenzi lagi dari sisi kiri pertahanan Manchester United Newcastle menyerang satu umpan dilepaskan Berhasil dihalau oleh pemain bertahan MU Semua balik dari MU, Hockba Edison Cavani Langsung umpan gerapan tadi, Bruno Fernandes yang dituju Dikawal tiga pemain dia tadi Serangan balik juga dilancarkan oleh Newcastle Haaland yang dituju Mkhitaryan lagi, mantan pemain Manchester United gagal menguasai bola tadi Sancho langsung ke depan, siapa yang ia tuju Permainan cepat dari kedua tim nampaknya di awal-awal babak pertama ini Saint-Maximin, Haaland kembali Umpan yang baik dari Haaland sebenarnya tapi masih mampu dipotong oleh Luke Shaw Pertandingan sepertinya akan berjalan seru karena kedua kesebelasan nampaknya memperlihatkan pertandingan terbuka Serangan langsung dari Manchester United Terlepas Sancho, Bruno Fernandes yang dituju Kosong sisi kiri pertahanan Newcastle Jordan Sancho tidak ditutup oleh tirni Satu peluang Kante apa yang lakukan Kante Peluang dari MU Satu syuting dari Sancho Yang masih mampu digagalkan oleh Sergio Asenjo Untung saja jika tak ada Sergio Asenjo tadi mungkin gawang dari Newcastle telah kebobolan Masih Sancho untuk kedua kalinya Sergio Asenjo masih melakukan penyelamatan krusial Cepat saja Florenzi Danilo Pereira Saint-Maximin lagi Saint-Maximin, cantik sekali Saint-Maximin Melewati beberapa pemain Florenzi lagi yang dituju Didahului oleh Luke Shaw Saint-Maximin Kosong dia mengirimkan umpan Gol Tercipta untuk Newcastle United Melalui Yusuf Yurari Polsen Kita lihat lagi dimana tempo benar-benar sangat cepat di laga ini Sedikit kesalahan itu risiko sangat besar untuk lini pertahanan masing-masing kedua tip Dan terbukti Newcastle mampu menghukum Manchester United Memasuki menit 25 Manchester United tertinggal dengan skor 1-0 Newcastle kembali menguasai bola Polsen langsung pas saja kepada Haaland berhadapan dengan Maguire Masih Polsen meliuk-liuk dia Melewati beberapa pemain umpan yang sangat manis Terlalu jauh dari jangkauan Saint-Maximin Dan Henderson langsung saja lakukan tendangan jauh ke depan Bruno Fernandes yang dituju Mampu kembali didapatkan oleh Newcastle United Saint-Maximin Erling Haaland Erling Haaland Baik sekali dia Polsen lagi yang dituju untuk yang kedua kalinya Melalui kepalanya ia berhasil menggandalkan keunggulan timnya Sepertinya sisi yang dikawal oleh Luke Insya Allah yang menjadi target sasaran pemain Newcastle untuk membangun serangan Terbukti untuk kedua kalinya Kelingahan di lini belakang tak mampunya Maguire dan Farhani untuk mengawal Polsen Sehingga gawang Jan Henderson harus kebobolan untuk kedua kalinya Di babak pertama ini Langsung saja longbol ke depan dari MU Sancho yang dituju Baik umpannya tadi Sancho lagi melewati pemain Newcastle Tapi gagal Serang balik dari Newcastle Haaland Haaland Masih Haaland Kuat dia mengasih bola kali ini Polsen yang dituju Polsen Polsen Umpan kembali kepada Haaland Dan cantik sekali Umpan yang manja diselesaikan dengan gol yang sangat cantik Untuk memaksa dan Henderson memungut bola yang ketiga kalinya dari gawang sendiri Kombinasi yang sangat baik dari dua pemain Yaitu Yusuf Polsen dan Erling Haaland Baru babak pertama memasuki menit 38 Setan Merah telah tertinggal dengan skor 3-0 dari The McPiece Patut kita nantikan bagaimana cara Manchester United untuk menyamakan kedudukan Atau bisa jadi membalikkan keadaan di babak kedua nanti Pelanggaran dari Paul Pogba yang membuat pemain dari Newcastle sedikit tergeletak Of Florenzi ternyata yang dilanggar oleh Paul Pogba Tendangan bebas saja untuk Newcastle telah dilepaskan oleh Danilo Pereira Kemana umpanmu tadi Saint-Maximin Keluar lapangan Lemparan ke dalam dari Luke Shaw Manchester United gagal kembali mereka membangun serangan Saint-Maximin cantik sekali Saint-Maximin tadi Gagal melewati McTominay dia Serangan balik Di lepaskan oleh MU Kavani Satu placing yang masih mudah saja ditangkap oleh Sergio Asenjo Dan babak pertama pun berakhir dengan kedudukan 3-0 untuk keunggulan The McPiece Oke masuk kita di pertandingan babak kedua antara Manchester United versus Newcastle United Dan Newcastle unggul sementara dengan skor 3-0 Oh nampaknya Bang Dodo telah masuk di babak kedua ini dan gagal melewati delight dia tadi Bang Dodo lagi dituju baik sekali MikTominay gagal mengirimkan umpan Luke Shaw Gagal juga pemain yang satu ini Sepertinya Manchester United berinisiatif mengambil serangan Satu heading yang luar biasa dari Bang Dodo Dan satu penyelamatan krusial kembali dari Sergio Asenjo Untung masih selamat gawang dari The McPiece Serangan balik yang sangat baik dari MU Mantan pemain MU Mkhitaryan Mengirimkan umpan kepada Paulsen Paulsen kepada Tierney Terlepas Tierney Umpan yang sangat baik sebenarnya Tapi didahului oleh Henderson Long ball lagi Long ball lagi Dari pemain MU Gagal kembali Florenzi ngolo kante Bermain-main sedikit Pemain The McPiece dirini belakang Kante Christensen Gagal Christensen Gagal Christensen Bang Dodo yang dituju Tapi gagal menjangkau bola Bang Dodo kembali Gagal lagi Mkhitaryan Gagal mengirimkan umpan Paul Pogba Nampaknya setengah Dari pemain MU ada di depan Peluang untuk Newcastle Terlambat tadi Halan mengirimkan umpan Tapi masih dikuasai oleh Saint-Maximin Tendangannya mampu di blok Tendangan penjuru Dari Tierney Untuk Newcastle United Di menit 62 Satu tendangan Heading dari Delight Mampu diselamatkan oleh Paul Pogba Kembali umpan dari Tierney Heading dari Paulsen Yang sedikit masih Melambung di atas Gawang Henderson Kita lihat Tak ada pemain dari MU Yang mampu Untuk menjangkau bola Dan berduel Bola udara Dengan Yusuf Paulsen Setelah menampilkan Permainan yang cukup baik Akhirnya Mkhitaryan ditarik keluar Dan digantikan oleh Neymar Junior Memasuki menit 65 MU masih belum bisa Untuk memperkecil Ketertinggalannya Bang Dodo kali ini 1-2 Dengan Rashford Baik sekali mereka Satu tendangan Dan gol tercipta Untuk memperkecil Ketertinggalan Manchester United Kita lihat kembali Umpan-umpan yang sangat baik Ditunjukkan oleh Anak-anak MUA ini Umpan yang sangat baik Dari Dua pemain Yaitu Bang Dodo Dan Rashford Dan kali ini Sergio Asenjo Tak mampu Untuk menyelamatkan Gawangnya Game on Memasuki Minit 67 Skor menjadi 3-1 Apakah MU Mampu untuk Menambah Pundi-pundi golnya Atau Comeback dari The Make Peace Sancho Akhirnya ditarik Keluar Dan digantikan oleh Mas Rizal Lord Fred Akhirnya dimasukkan Untuk melawan Mantan timnya Setelah menggantikan Danilo Pereira Tentangan gawang lagi Dari Dan Henderson Untuk MU Paul Sen Paul Sen Gagal dia melewati Maguire Untuk merebut bola Henderson langsung Kembali ke depan Bola di kaki Para pemain Newcastle Florenzi Baik sekali Florensi Saint-Maximin 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 Terlepas dia Kali ini Farah ini Mampu Untuk melakukan Duel bola udara Serang balik Kembali Dari Manchester United Mas Rizal Mengelusai bola Bang Dodo Tadi tak mampu Melewati Dua hadangan Pemain Di Maguire Humpan yang sangat baik Dari Saint-Maximin Dan penyelamatan Yang sangat baik Pula Dari Dan Henderson Nampaknya Newcastle Berusaha untuk Mengurung Pertahanan Manchester United Dari sisi kiri Pertahanan Manchester United Newcastle Kembali Melencarkan Serangannya Tadi Mas Rizal Langsung saja Kepada Bang Dodo Baik sekali Bang Dodo Bang Dodo Humpan yang sangat manja Kepada Paul Pogba Mas Rizal Yang dituju Gagal berduel Dengan Tierney Tadi Dami Tadi Delike Delike Hampir saja Direbut oleh Bang Dodo Newcastle Memasuki Menit 67 Masih unggul Dengan skor 31 Masih Newcastle Direbut kembali Oleh MU MU Direbut oleh Newcastle Menarik Sekali Pertandingannya Nampaknya Saudara Saudara Tierney Masih Newcastle Mengasai Boram Masuki Tambahan Waktu 4 Menit Apakah Manchester United Mampu Menyamakan Kedudukan Kita Nantikan 3 Menit Lagi Long ball Langsung Dari Pemain Newcastle Kembali Pemain Manchester United Bang Dodo Bang Dodo Humpan Sangat Baik Grassford Yang Tak Terkawal Humpannya Kirimkan Disapu Saja Oleh Sergio Asenjo Dan Akhirnya Manchester United Pun Harus Pengakui Keunggulan Newcastle United Di laga ini Setelah Kalah Cukup Telak Iaitu Dengan Skor 31